1.030 botol miras anggur merek sempurna, 39 mansion, dan 624 liter tuak dimusnahkan dengan menggunakan tandem roller di halaman Papolres Lampu Selatan Jumat siang tadi. Barang haram ini didapat melalui razias rentak ke warung dan distributor karena tidak memiliki izin edar di berbagai tempat di wilayah hukum Polres Lampu Selatan. Pemusnahan bertujuan menekan angka kejahatan dan korban jiwa akibat menegak minuman keras dan oplosan, serta persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan 2018. Kita lasanakan kegiatan rajah ini secara serentak ya. Jadi dari kami memiliki 12 polsek dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampu Selatan, kita lasanakan rajah secara serentak. Ini untuk menekan daripada kegiatan kenapa remaja yang bersumber daripada minuman keras itu sendiri. Sementara di Lampu Timur, jajaran Polres Lampu Timur juga melakukan pemusnahan 1.050 botol miras dan 2.752 liter tuak. Barang bukti miras merupakan hasil sitaan yang dilakukan polisi sepekan terakhir. Dalam pemusnahan di lapangan Mapolres Lampu Timur juga dihadiri seluruh pimpinan Porgopimda dan PLT Bupati Lampu Timur Zaipul Bukhari. Untuk menciptakan situasi Kabupaten Lampu Timur dalam keadaan kondusif, hasil daripada operasi ini sebanyak 1.050 botol minuman keras dari berbagai merek. Kemudian miras tuak tradisional ini sebanyak 2.752 liter. Ini cukup banyak sekali. Mudah-mudahan dengan adanya operasi ini, Kabupaten Lampu Timur tetap dalam keadaan kondusif. Hal yang sama juga dilakukan kepolisian resort pesawaran. 564 botol miras berbagai merek dan 740 liter tuak juga dimusnahkan. Pemerintah daerah dalam waktu dekat akan menetapkan perda tentang minuman beralkohol. 740 liter minuman beralkohol merek sempurna botol berjumlah 486 botol. Minuman beralkohol merek sempurna kecil 65 botol. Minuman beralkohol merek McDonald sebanyak 13. Jika masih nekat menjual miras, pedagang maupun distributor akan dijerat Pasal 18 dan 34 Permendak No. 6 Tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan serta menjual minuman beralkohol dengan sanksi administratif berupa penjabutan SIUP MB. Tim Liputan melaporkan.